Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much for being here Miss Salsabila Mr. Anggi Miss Najwa Hanifatul Duis Alififah What are we going to learn today? We're going to do Tenses review Kita akan mereview Tenses Dalam bahasa Inggris itu ada berapa tenses? Yang Anda ingat? How many tenses do we have in English? Tenses dalam bahasa Inggris ada berapa? Ada yang mengatakan 16 Ada yang mengatakan 12 Yang mana sebetulnya? Ya Ya berapapun itu Tapi yang paling banyak dipakai orang itu sebetulnya tidak sampai semua Ya 6 atau 7 ya Sekitar 6 tenses aja yang Sering sekali dipakai oleh orang Nah Tenses apa Yang paling Anda kuasai Menurut Anda? Coba Ingat enggak Tenses apa yang Oh ini bu saya agak-agak ingat-ingat dikit tuh Tenses yang ini Nah Apa? Tenses ada apa aja sih? Ada Ada the simple Present ya Tenses Kemudian ada The Present continuous Apa lagi? The Simple Ada yang masih ingat? Simple past Tenses 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 The past Continuous Tenses Apa lagi? Tenses The Simple Future Tense. Enam. The Present Perfect Tense. Nah, ini ajalah yang kita pelajari selama pekuliahan itu. Kalaupun ada yang nanti ingin, Bu, kalau misalnya Past Perfect Tense gimana? Past Perfect Continuous gimana itu nanti? Nah, intinya inilah tensis-tensis yang sering banget dipakai sama orang. Mana di antara tensis-tensis ini yang paling Anda ingat? Kayak, Bu, saya mah ingat, Bu, Present Continuous. Ingat banget, Present Continuous. Kalau guru saya bilangnya, Bu, Present Continuous. Ada yang ingat? Yang kedua, nih? Ya, iya, Bu. Benar, Bu. Present Continuous, gitu. Kalau guru-guru biasanya gitu hilang, ya. Padahal harusnya Present Continuous. Continuous Tense, ya. Ini adalah satu pola kalimat yang kita gunakan kalau kita mau membicarakan apa? Kejadian yang... Sedang terjadi. Sedang terjadi. Sedang terjadinya kapan? Sekarang pun, Bu. Sedang terjadi. Sedang terjadi sekarang atau sedang terjadi sekarang-sekarang ini? Ya, bisa nggak bedanya itu? Tau nggak bedanya itu? Atau... Dan... Sekarang-sekarang ini udah lama ya, Bu? Kejadiannya? Enggak. Juru, gimana? Aku udah lama. Sekarang-sekarang ini kayak yang ragi pilar, ya? Oh, oh. Viral. Ini lagi puasa, nih, pasti, nih. Aduh, nantuk, ini. Aku lagi puasa, aku jadi keserimpet. Beli-hibet, Bu, ditanya. Beli-hibet, ya. Ntar makannya popcorn. Let me introduce Mas Lab. Makannya popcorn. Nah, iya. Popcorn. Anyway, ya. Jadi, kalau present continuous itu sedang terjadi saat sekarang ini, di detik sedang terjadi ini, atau, ya, sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Bu, kalau yang sedang terjadi sekarang, Mas, saya paham. Misalnya, kayak yang sekarang sedang terjadi, we are learning English. Mrs. Listian is teaching us, ya. We are studying. Mrs. Listian is speaking English. English, ya. I am speaking English. You are listening to me. I am looking at you. You are looking at me. Kita berdua looking-lookingan. Nah, itu ya. Yang terjadi sekarang, kalau itu, ya. Tapi yang kedua, terjadi sekarang-sekarang ini. Itu tuh maksudnya kayak begini. minggu-minggu ini aku lagi sibuk persiapan penulisan karya ilmiah aku. Atau bulan-bulan ini aku lagi fokus belajar. gitu. Jadi, itu ya. Beberapa hari belakangan ini aku tuh lagi gitu, ya. Jadi, sekarang-sekarang ini itu juga masuk ke present continuous. Ngerti nggak? Beda dengan gini ya. Beda dengan ini. Beberapa hari yang lalu, aku belajar bahasa Perancis. Atau beberapa minggu yang lalu, aku mempelajari hadith-hadith yang berhubungan dengan ilmu ekonomi syariah. Misalnya. Kalau itu apa namanya? Simple? Simple present tense. Simple past time. Past yang udah lewat. Past di masa lalu. Past time. Simple past time. Simple past time. Iya. Jadi, kalau dikasih gambar, kalau kita beri gambar, hidup, eko hidup. Waktu kita itu terbagi tiga, ya. Ini kenapa gambarnya jadi merah. Waktu kita itu terbagi tiga, ya. Ini di masa present, ya. Ini di masa present. Yang ini di masa yang lalu, di masa past, ya. Dan berikutnya, yaitu di masa future. Di masa yang akan datang. Nah, waktu kita hidup kan begini, ya. Oke. Kalau misalnya kalimatnya mengatakan, kami sekarang sedang belajar bahasa Inggris, ya letaknya di sini. Di saat sekarang ini. sedang terjadi. Kalau misalnya, sekarang-sekarang ini, sekarang-sekarang ini, saya sedang belajar bahasa Arab. Misalnya. Itu juga termasuk present. Eh, termasuk present, tapi continuous. Yang pasti ada kata apa dalam bahasa Indonesia. Ada kata sedang. Nah, itu kuncinya kalau continuous. Ada kata sedang, ya. Atau dalam bahasa Indonesia gaul, kadang-kadang disebut juga misalnya, lagi. Oh, gue lagi belajar bahasa Inggris. Gue lagi, gue lagi. Tuh, ya. Duh, saya nyari nyari mute. Nggak dapet. Sorry, ya. Kena batuk. Nah, kalau bahasa Indonesia gaulnya juga, bisa misalnya pas. Pas gue lagi. Jangan, ya kalau orang Indonesia kan, seperti itu itu artinya sedang, ya. Bahasa gaul, ya. Nah, ini harus ada apa? Untuk mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, itu gampang banget. Ya, ini adalah tensis tergampang di dunia, makanya kamu ingat. Misalnya, saya sedang memasak. Eh, bahasa Inggrisnya apa? Saya sedang memasak. Ai. Ai. Terus? Ai cooking. Ai cooking. I am. Iya, aduh, pinter banget itu anak ibu tuh, yang barusan siapa itu namanya? I am. Gibran. Gibran, cara ai cooking. Tadi memang ngedengar ai cooking. Gibran, kurang tubi. Ya. Kenapa harus pakai tubi? Ya, tubi juga bukan sembarang tubi. Harus tubi bentuk ke satu, ya. Tubi bentuk ke satu itu apa aja? Em. Terus apa lagi? Is. Is. R. 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 M is R. Itu adalah tubi bentuk ke satu. Bu, tubi itu gunanya untuk apa sih dalam kalimat? Untuk ke satu. Untuk ke satu. Untuk itu. Untuk itu. Untuk itu. Untuk itu seperti mendefinisikan. Ya. Itu bahasa Indonesia nya, tubi itu artinya adalah. Tubi itu artinya adalah. Ya. Kebanyakan bisa diterjemahkan sebagai adalah. Kalau kita mau mengatakan saya sedang ini, sedang itu, yang sekarang sedang terjadi atau sekarang-sekarang ini sedang terjadi, kita harus pakai tubi yang pertama. M is R. Kemudian baru kata kerja yang ada I nya. Ya. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi harus ada subyeknya dulu tapi ya. Seperti ini. Jadi begini caranya. Saya sedang menonton TV. Apa bahasa inginnya? Saya sedang menonton TV. I am. I am watching. Itu bukan Miss. Watching TV. Iya. Mas Gibran apa? Bagus. Mas Gibran apa tadi? Saya sedang menonton TV. Eh ilang loh mas Bang Gibran. Apa ya? Saya sedang menonton TV. Iya saya sedang menonton TV. Apa bahasa Inggrisnya? I am watching television. Iya. I am watching TV. Atau I am watching television. Karena kita American English ya. Television. Kalau saya ingin merokok bu. Apa bu? Sedang. I am smoking. Smoking. Iya harus ada sedangnya. Saya sedang merokok. I am smoking. I am smoking. Do you know that smoking is feeding genies? Kamu tau gak kalau smoking? Kamu tau gak kalau smoking itu memberi makan jin? Agak bu. Agak. Saya gak tau. Baru tau ya. Makanya kalau pas merokok itu kan rasanya nikmat. Itu karena jin-jin itu minjetin kamu. Pas nyipatin kamu. Subhanallah. Ngasih ide-ide segar ya. Pada saat merokok itu. Aduh. Yang dihisap asap bu. Yang dihisap asap. Yang dikatakan beban pikiran. Iya tapi kan asap itu makanan jin. Kamu memberi makan jin itu ya. Alhamdulillah saya gak ngerokok bu. Bagus ya. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan juga ya. Tuh. Tuh. Tadi bagus banget. Saya sedang menonton TV. I am watching TV. Itu tensis yang paling gampang banget ya. Saya sedang tidur sekarang. Bahasa Inggris ini apa? I am sleeping now. I am sleeping. I am sleeping. Yes. Sleeping now. Yes. I am sleeping right now. Atau I am sleeping now. Bu kayaknya kalau present continuous tuh kita gak usah deh bu. Kayaknya kita udah paham banget itu mas sekali. Paham banget. Gampang ya. Pajaran SMP. Oh oh. Nah berarti kalau misalnya kita mau mengatakan present continuous itu udah gampang. Gak usah kita pelajari lagi. Sekarang kita belajar yang ini. Simple present. Nah kalau simple present itu untuk apa? Membicarakan apa? Kenyataan atau fakta ya. Iya. Yang terjadi di masa kapan? Sekarang. Di masa sekarang saat ini. Atau dalam jangka waktu yang panjang menyangkut saat ini. Fakta-fakta yang menyangkut saat ini misalnya apa? Kang Gibran orangnya ganteng. Misalnya gitu ya. Itu kan fakta ya. Nah itu bisa simple present tense. Jadi kalimat simple present tense. Itu bisa tuh. Apa contoh kalimatnya? Simple present tense. Saya belajar misalnya. Atau tadi tuh Kang Gibran. Kang Gibran. Ganteng. Nah gitu. Ini kan kenyataan. Jadi kalau ganteng kata sifat bukan bu? Iya. Iya. Kata sifat. Berarti pakai tubi. Betul. Ya. Mr. Gibran. You are Mr. You are. Apa ganteng? You are handsome. Iya. Atau Mr. Gibran. To be dulu. Baru handsome. Oh. Mr. Gibran. Are handsome. Are. Kalau are itu untuk. Kalau are untuk yang lebih dari satu. Iya. Is. Handsome. Handsome. Bu ini kan pakai is bu. To be. Ini juga tadi yang present continuous juga pakai is. Bedanya apa bu? Bedanya apa? Kalau simple present mah. Kalau ada tubi. Nggak boleh ada kata kerjanya. Kalau present continuous. Ada tubi. Dan ada kata kerjanya yang ada ingnya. Jadi bedanya di situ. Kenapa di sini Mr. Gibran is handsome? Kenapa pakai tubi? Kenapa enggak? Mr. Gibran handsome. Atau Mr. Anggi handsome. Kenapa enggak begitu? Karena kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Jadi harus ada tubinya. Harus ada tubinya. Oke. Gimana kalau kalimatnya ada kata kerjanya? Ya nggak perlu pakai tubi kalau kalimatnya. Kalimat aktif. Coba contoh kata kerja apa aja? Study. Study. Apa lagi? Work. 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 Kalau rock nanti sambil makan popcorn. Sleep. 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 Fly. Fly. Game. 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 Fly. Fly. Play. 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 Play game. Play. Look. Watch. Kalau ini, tidak boleh ada tubinya kalau ada kata-kata kerja. Misalnya, saya tidur terus. Saya selalu tidur. Saya tidur setiap malam. Nah, gitu aja ya. I'm sleeping every night. Iya. Kalau I'm sleeping, saya sedang tidur. Tidur ada kata sedangnya. Masuk akal enggak itu kalimatnya? Saya sedang tidur setiap malam. Iya, masa enggak masuk akal ini kalimatnya? Kalau sedang itu kan sedang terjadi. Harusnya saya tidur setiap malam ya. Jadi, I tidur apa? Sleep. Kalau tidur sambil video call kita, berarti sleep call ya, Bu? Saya tidur. Saya selalu tidur sambil menelpon. Setiap malam. Misalnya gitu. I'm sleeping call. I sleep and I make a call every night. Ya, kalau kayak gitu. Kalau selalu? Selalu apa? Always. Always. Selalu, always. Always. Belum, makasih ya. Ya. Gimana, gimana? Gimana, gimana? Belajarannya ini kayak grammar gitu ya, Bu? Ini tuh review, Tensis. Nyeri, Bu aja. Ini mengulangi aja. Mengulangi. Karena kan kalian udah belajar ini waktu itu di sekolah ya. Iya, Bu. Bener, Bu. Udah sampai persekutinya begitu lah. Nah, iya. Ini tuh mengulangi biar ingat. Misalnya, saya tidur, makan, dan membaca buku setiap malam. Nah, kalau ini gimana nih bahasa Inggrisnya? Saya tidur, makan, membaca. Nah, ini. Saya tidur, makan, dan membaca buku setiap malam. Tidak boleh ada to be-nya. Tidak boleh ada M. I am. Nggak boleh. Jadi, nanti jadi double predikatnya. Karena to be itu predikat. Kata kerja sleep. Eat. Read book. Itu juga predikat. Jadi, dalam satu kalimat itu, tidak boleh ada dua predikat. Tidak boleh ada dua subyek juga. Ya, dalam satu kalimat. Jadi, ini. Harusnya I sleep. I sleep. Makan apa? Eat. And. Ya. Membaca buku. Reading buku. Buku ini apa? Read. Book. Read book. Read book. Read book. Read book. Buku-buku lah ya. Nggak masuk akal bacanya buku satu masa. Ya, beberapa banyak lah buku lebih dari satu. Masuk buku aja yang di. Kecuali baca Al-Quran. Al-Quran ini satu emang. Kalau buku mah. Nggak mungkin bukunya itu-itu juga ya. Jadi, I sleep, eat, and read books every night. Nah, ini adalah satu kebiasaan. Jadi, kalau simple present tense itu juga membicarakan simple present tense selain membicarakan fakta juga kebiasaan atau rutinitas. Habit ya bu? Ya. Yang terjadi di masa present. Yang terjadi di masa present. Present itu masa apa? Masa sekarang, tapi bukan yang sedang terjadi. Ya, tapi bukan yang sedang terjadi. Bisa nggak sih membedakan antara simple present tense dengan present continuous? Bu, saya bingung. Kayaknya agak mirip. Contohnya gimana? Kan kalau present, kalau simple present, dia nggak pakai tubi. Kalau present continuous wajib pakai tubi. Contoh. Salah. Salah. Simple present juga pakai tubi. Simple present pakai tubi kalau ini kan, bu, kata sifat doang. Kalau kata sifat. Betul. Ya. Jadi kan bukan yang nggak pakai tubi, pakai tubi. Tapi kalau itu kata belakangnya, kata sifat. Kalau nggak ada kata kerjanya. Ya, gitu. Ya, benar tadi ya. Ada benarnya kan? Ada benarnya. Kalau present continuous, dia pakai tubi sama ing. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita terjemahkan kalimat ini. Misalnya. Mr. Suliwa suka mem... Apa ini? Sukanya apa? What is your hobby? Suka membalas. Hah? Turut. Suliwa turut. Suka tidur, Bu. Suka membaca, ya. Ini kalimatnya apa? Kalau kayak gini bentuk tensisnya apa nih? Oh, dia suka membaca. Dia mah suka membaca orangnya. Ini simple present tense apa present continuous? Simple present tense. Present continuous. Eh? Present continuous. Simple present, Bu. Simple present. Ya, simple present. Karena habit. Ya, karena... Karena kan gini. Oh, dia mah suka membaca orangnya. Itu kan artinya dari dulu suka membaca, sekarang suka membaca. Besok juga bisa diperkirakan dia tuh suka membaca. Bisa jadi panjang waktunya. Suka membaca hatinya, Bu. Iya. Simple present adalah... Tensis yang paling panjang masa terjadinya. Nih, simple present tuh terjadinya panjang. Misalnya kita bilang... Oh, tuh. Mas Suliwa orangnya suka baca. Berarti dia dari dulu sampai sekarang. Sampai besok. Amin. Dia suka membaca Quran, ya. Membaca buku-buku pelajaran, ya. Jadi itu beda banget dengan present continuous, loh. Kalau present continuous gini. Oh, Pak Suliwa sedang membaca. Oh, dia lagi baca tuh. Lagi. On progress. Kegiatannya lagi berlangsung. Atau minggu-minggu ini Mas Suliwa lagi baca buku apa, gitu ya. Jadi beda dengan kenyataan bahwa... Oh, Mas Suliwa tuh emang dia suka baca. Buku apa aja dia suka baca, ya. Yang bermanfaat semua dia baca, gitu. Nah, itu beda, ya. Dalam bahasa Indonesianya juga beda. Coba sekarang diterjemahkan. Mr. Suliwa suka membaca. Tetapi... Dia tidak sedang membaca. Nah, ini gimana? Bahasa Inggrisnya diterjemahkan. Silahkan diterjemahkan. Mr. Suliwa suka. Mr. Suliwa suka. He not reading is now. Siapa itu tadi? Mr. Suliwa... Jangan lupa. Kalau kita lagi ngomongin orang. Ini kan kita lagi ngomongin orang. Ceritanya Mr. Suliwanya nggak ada di sini, ya. Lagi ngomongin orang. Mr. Suliwa tuh suka membaca. Kalau kita lagi ngomongin orang, bukan gibah, ya. Itu harus dikasih S. Kalau itu dia masih suka sampai dengan saat ini, ya. Dari dulu sampai sekarang sampai besok. Kita harus kasih S. Iya, benar. Mr. Suliwa likes. Oh, nice. Su, read. Jangan kita bilang likes, read. Nggak boleh. Karena ini adalah kata kerja. Ini kata kerja. Jadi nggak boleh ada dua kata kerja. Makanya ini harus dikasih to. To. Iya, nih. Supaya ini berubah jadi bukan kata kerja lagi. Bu, kalau misalnya kalimatnya diganti jadi likes reading, boleh nggak? Boleh. Karena to read dengan reading artinya sama. To sleep dengan sleeping artinya sama. Ya. Mr. Suliwa suka membaca likes reading. Tetapi. But. 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 Not reading is now. But not reading. Aduh. Udah pada pinter, ya. But. But. Udah dari SD, Miss. Belajar bini, kan? Iya, bosan, ya. But. Ada ini mulu. Pusing. But he. Subhanallah. 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 But he is not. But he is not. But he is not. He is not. He is not. He is not reading. Reading. Nah. Oke. Tadi ada yang ketinggalan-ketinggalan dikit, ya. Ya, ini. Iya, Miss. Ya. Jadi, Miss. Miss. Sulu likes reading. But he is not reading. Now. Atau right now, ya. Nah. Berarti udah paham lah, ya. Untuk. Present continuous. Ya. Coba sekarang kita latihan. Untuk. Itu, ya. Kita lihat. Eh, mana tadi? Oh. Mana tadi, ya? Sebentar. Hmm. Hmm. Kita coba. Sini. Bentar, ya. Sharing screen lagi, Ibu. So, you can see the screen. Nah. Simple present and present continuous. Ini untuk memperkuat, ya. Jadi, kita disuruh menentukan, kita harus memasukkan di sini kata kerja yang tepat. Ya, yang tepat. Mau pakai apa? Mau pakai simple present atau present continuous. Ya. Yang nomor satu. Yang nomor satu, coba dibaca. Every Monday. Sally. Ingat, kita lagi. Sally ini siapa ini, Sally? Sally nomor lah. Nomor orang. Nomor orang miss. Nomor orang. Nomor belahnya. Satu. Ya. Berarti ini she, ya. Berarti apa ini? Apakah she drives? Apa she is driving? Yang mana? Gimana? Gimana? Drive. 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 Oke. Nomor dua. Usually. Artinya apa? Usually. Biasanya. Biasanya. I. I walk. I'm working. I'm working, miss. I'm working. Biasanya kok dia sedang bekerja? Kalau dia sedang bekerja Biasanya saya bekerja Kalau biasanya mah buka Kalau sedang mah kayaknya gak beda biasa-biasanya ya Terus Bisa juga sih kalimatnya Kalau mau itu gini misalnya Biasanya dia sedang bekerja Di jam-jam segini Itu juga bisa sih pake ink Tapi ini bukan itu kalimatnya ya Okay Usually I work as a secretary at ABT But this summer I Musim panas ini Saya Studying 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 To be-nya mana? I'm I am studying I am studying I am studying I'm studying French At a language school in Paris That is why I am in Paris Nomor tiga Be quiet John Be quiet John Sleep Sleep Apa? Sleeping He's sleeping He's sleeping He's sleeping apa sleep? He's sleeping He's sleeping John 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 is sleeping Don't forget to take your umbrella It 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 is rain It is rain It's raining Rain Rain Very good Bagus I hate living in Seattle Because it Always Because it always It always Rains Atau it always Raining Atau apa? It always Raining Raining Rains apa Raining Rains Raining Gini Gini Kalau always Itu kan selalu Kalau selalu Itu berarti Dia simple Present Simple present Gak pake Gak pake To be Dan ing It Rains Always Atau it always Rains It always Rains Nanti kita cek Jawaban kita I'm sorry I can't hear What you say I'm sorry He's saying He's saying I can't hear What you What you You are saying You are saying Ih pinter banget sih Itu siapa sih Pinter banget Mbak Audin ya Because Because Everybody He's talking He's talking Wow Talking 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 apa Talking Talking apa Talking Talking Semuanya sedang berbicara L-nya Jangan dibaca L-nya Jangan Talking 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 Just Number 7 Justine Justine Currently Currently Apakah artinya Currently Saat ini Saat ini Saat ini Jadi Tambahin S We're Currently Right 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 Oh gitu Iya Kira saya Currently Right Miss Kan kalau ada To be Oh mau kamu Currently Kalau currently Kan artinya sekarang Sekarang kan Now 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 itu Berarti Sekarang Iya Jadi Now itu Now itu Banyak macam-macamnya Aduh kucing saya Kucing saya Mengganggu nih ya I'm teaching Please don't Okay Nomor 8 Do you want to come over for dinner tonight Oh I'm sorry I can't Go I Do you want to come over for dinner tonight Maaf Saya nggak bisa pergi Jadi apa I'm going Iya I'm going I'm going Okay miss Nomor 9 The business cards Is Kalau ada B Berarti M is R Atau Was word B normally Is B Eh tunggu Tunggu Ini kan business cards Lebih dari satu Guys Nggak boleh Is lah Tudinya R Tudinya Nomor 9 Nggak usah diganti Ya Printed by D-Price D-Price Tudinya apa D-Prices Tudinya apa R Inexpensive The delicious chocolate Tudinya apa This Satu This M is R R Is 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 karena this Karena this Kalau Kalau this Seperti ini Baru nanti R Ya Mari kita cek Bismillahirrahmanirrahim The moment of truth Wih Well done Pinter banget Anak-anak ibu Pinter-pinter banget Pinter Smart Smart You are smart Ya Okay I think that's all for Today Because we're going to Have break fasting Ya Kayaknya itu Itu aja Untuk Saat